Hai guys, Nogi disini, welcome back to my channel. Hari ini ada video Nostal Analysis yang baru lagi ya, kita akan nganalisa seorang Master Kha'zix. Jadi sedikit background aja, ini adalah orang yang gue pernah analisa Xin Zhao-nya. Dia Diamond, dan dia akhirnya bisa sampe ke Master, abis dengerin tips dari gue. Dan beberapa bulan kemudian, dia minta gue nganalisa gamenya lagi, dimana ini sekarang. Dia menerapkan banyak banget yang gue bilang, dan dari game yang ini, walaupun dia tuh cuma X Master doang, gue bisa bilang dengan lumayan kayak nyaman ya, dia tuh harusnya udah punya skill buat masuk Grandmaster kalau dia bisa mainnya konsisten kayak gini. Karena di game ini dia mainnya solo, dan dia ibaratnya tuh 1 lawan 9 lumayan keras gitu ya. Anyway, kita masuk aja ke videonya. Pertama tuh disclaimer dulu ya. Kadang tuh kalau kita timnya beban, kita mau nyalahin, dan emang itu emang kadang-kadang salah mereka. Tapi sesi Nostal Analysis ini kita bakal fokus ke yang kita bisa kontrol aja, yaitu ya attitude sama gameplay kita sendiri. Kita bisa sih mempengaruhi orang lain sih, tapi biasanya tuh ke arahnya negatif. Coba lu ketik bego lu, tol, bacotin gitu ya. Nanti lu bakal bisa nge-efek orang lain guys, lu bakal bisa bikin mereka keluar dari gamenya nge-rage aja. Atau nggak malah jadi nge-feed secara sengaja. Jadi ya gitu lah, intinya tuh fokus gue tuh bakal ke kliennya gue aja ya guys. Gimana cara mereka tuh mungkin masih bisa main lebih baik kalau misalnya masih ada yang kurang sedikit. Kita langsung lanjut aja jadinya format video gue, itu player background, pros amakon sekalian champion, pros amakon set player, dan full beda gameplaynya dari mikro dan dari makro. Sebelum itu, biasa sedikit marketing buat yang tertarik mau gue analisisin kayak orang ini juga. Ada di deskripsi ya detailnya ya, daftar harganya ya, bisa kontak gue dari Instagram aja. Sedikit mengenai gue siapa sih berani-beraninya gue nganalisa orang, emang gue bang jago gitu ya. Ya nggak sih, jujur gue tuh cuma pernah nyampe grandmaster di season 3 pas masih lumayan susah. Gue pernah main jungle, support kadang mid, gue nyampe tuh 90% tuh solo di 238 game. Dan gue pernah nyampe ke Vancouver Shepard, pertama kali tuh baru buka legendary rank banget juga. Nyampe-nya tuh lumayan cepet, dan ini tuh pada masa masih banyak pro player atau nggak orang-orang yang ex-challenger udah coba-coba gitu ya. Gue udah banyak ketemu gitu. Ada banyak testimoni darah orang, dan gue tuh sering mabar sebenernya sama grupnya EXA. Jadi thank you ya Percival dan kawan-kawan ya. Jadi mereka tuh banyak banget challenger-challenger ya kan. Dan gue jadinya tuh sering banget di kondisi party 5 kayak yang isinya tuh challenger semua lawan 5 challenger Vietnam, 5 challenger Indonesia, dan lebih sering menang. Gue yakin guys, gue tuh kalo misalnya kayak ada makro advice dari gue, itu tuh bukan cuma dari gue doang. Itu dari pengetahuan yang gue develop dari kayak main bareng sama orang-orang, denger dari Moja, dari Gian The Sideboy, dari challenger-challenger lain. Mereka kan share ilmu juga kan. Dan itu semua tuh gue terapin buat analisa gue juga. Jadi kalian jangan khawatir yang semua konten gue ini tuh nggak ada yang harusnya tuh menyesatkan kalian. Anyway, ini beberapa testimoni ya. Ada kayak challenger ini, challenger Midlane yang juga bilang konten gue tuh bagus buat nambah ilmu makro-mikro kalian. Ada yang di tengah ini nih, ada orang yang dapet ke master dan sekarang dia udah nyampe ke grandmaster. By the way, cuma dengan nonton konten gue doang, tanpa bayar nostalisis juga sebenernya. Ada yang nonton tips mental gue sampe nyampe ke challenger dan ada banyak lagi. Bisa di cek di youtube komen juga. Jadi apalagi yang kita tunggu masuk aja langsung ke game hari ini. Sebelum ke gamenya, sorry, mengenai player dulu. Dia pernah tertinggi tuh baru nyampe master. 60% winger, dia 30 game yang dicampur-campur lah. Dia ada main solo, ada party 3, ada party 5. Dia punya temen guys, nggak kayak kita. Nggak punya temen buat main bareng ya. Tapi game yang ini yang dia kasih ke kita, ini tuh game solo. Roll asli dia tuh jungle dan ini dia main Kha'zix. Dimana itu adalah signature champion dia. Dan gue bisa bilang dia memainkan Kha'zix dengan sangat baik. Ada special request dari dia, dia ada pertanyaan guys. Intinya tuh di dua instansi ya, di dua moment ya. Kalau lanernya tuh trade di zonanya tuh agak overextend. Jungle musuh dateng. Gue harus gimana bang? Gue harus bantu atau gue tinggalin aja? Gue bisa jawab disini dulu sih. Jawabannya tuh simple. Kalau lu bisa kalkulasi damage, lu bisa bunuh orangnya tanpa lu mati dan lu bisa flash kabur, lu ambil aja. Karena Kha'zix tuh kalau snowball di awal tuh bagus. Tapi kalau misalnya lu bakal nuker nyawa misalnya, atau nggak lu malah bisa ragu. Nggak dapet mereka malah lu jadi mati. Ya mending jangan diambil. Biasanya ini skill yang orang-orang tuh harusnya punya kalau misalnya main assassin. Challenger minimum tuh harus bisa mengerti lah. Oke damage gue nih cukup nih buat bikin nih orang nih langsung mati. Lu harus kayak udah tau dulu sebelum lu ngebikin play-nya. Di game ini, dia emang kebetulan dia nanyain ini ke gue dan ini emang pertanyaan bagus. Jadinya udah gue jawab. Lu emang harus udah banyak pengalaman dikit dulu ya, banyak main. Gue tau damage lu tuh segede apa. Kalau misalnya gue ngejar orang yang HP-nya 50%, gue bisa langsung bunuh dia nggak ya dengan electrocute gue tanpa gue mati sama tower. Itu sesuatu yang harus diperhitungin dulu sebelum lu melakukannya. Tapi kalau misalnya lu nggak pernah ngelakuin, lu nggak bakal pernah tau. Makanya game yang kalah, game yang kadang-kadang lu mati lucu, itu tuh nggak apa-apa karena itu namanya proses belajar. Yang penting lu nggak mengulangi kesalahan. Ya guys ya? Next, cons championnya. Kurangnya apa sih? Kha'zix itu tuh lumayan susah ya. Karena semua champion assassin tuh harus main timing dan masuk dari belakang di mana nggak semua orang tuh bisa main. Lebih gampang main champion yang terus-terusan terang-terangan dari depan gitu. Malphite tank, sidal tank, dan segala macem main tank. Kalau lu main assassin, lu tuh harus kayak nyari celah dan ngebunuh orang yang nge-deal damage paling tinggi dari musuh. Jadi itu menurut gue susah banget. Kayak main akal dia juga. Nah, kha'zix itu juga milih sama squishy. Udah jarak deket, dia gampang mati pula. Ya, nggak bisa initiate sama sekali. Beda sama Malphite, beda sama Shinzo, beda sama Rakan. Mereka kan masuk initiate fight gitu kan. Tapi kalau kha'zix itu nggak bisa, dia nggak punya sisi yang bagus sama sekali gitu loh. Jadi itu dia agak bergantung sama temen-temennya. Bergantung sama temennya yang ada inisiasi, bergantung sama temennya yang udah jadi kayak tameng dulu sebentar, dia ngeliat situasi kondisi, baru dia loncat belakangan. Jadi kha'zix itu nggak bisa mulai war sama sekali, dan dia baka bergantung sama tim dia ya. Prost championnya, burstnya tuh gila banget ke isolated target. Kha'zix tuh mainnya harus isolated target, tapi sekali lu dapet ada orang yang kayak isolated sedikit gitu ya, itu sakit banget. Harus pintar-pintar jeli-jeli. Assassin sesungguhnya dia, damage-nya tuh gede. Lu mau pake electro kill, mau pake conqueror, lu masih bisa jadi assassin yang lumayan kuat. High quadra kill dan pentakil potential, karena dia punya skill 3 yang biasa orang pasti bakal evolve-in gitu ya. Itu tuh ada reset guys, reset setiap kali kalian dapet assist atau kalian dapet bunuh, dan itu loncatannya tuh jauh banget. Jadi itu kalian abis dapet 1 kill, biasanya kalian langsung bisa loncat-loncat-loncat lagi, mirip banget sama Katarina. High mobility, sekali lagi, karena skill 3-nya kha'zix yang loncat itu cooldownnya nggak gitu lama, apalagi kalau kalian evolve gitu ya. Dan dia punya invisibility dari ultimate-nya dia, yang bisa dipake buat ngegocek musuh, atau ngebuat ngejar musuh. Kita lanjut, kalau dari playernya sendiri ya guysnya nggak banyak sebenernya. Satu, itu yang dia tanyain, kalau dia kadang-kadang bingung banget, bantu atau nggak ya bang, pada saat di zona musuh ini lagi ada warning, tapi gue nggak pede nih. Itu nanti gue bakal bahas di in-game-nya aja. Yang jawaban singkatnya ya, kalian harus tau damage kalian dulu sebelum kalian masuk. Kedua, abis itu timing recall awal. Ini pas gue nonton satu kali, gue nggak ya, akhirnya pas gue nonton kedua tuh gue baru sadar, nanti ini gue bakal jelasin juga, kenapa ada kurangnya di bagian timing recall-nya. Oke, kita lanjut sekarang ke prosesnya player. Jadi dia tuh, sebenernya yang lebih bagusnya itu yang lebih banyak ya, dia tuh udah mengerti championnya banget, dia aware sama posisi tim sama posisi musuh, keliatan dari gerak-gerik dia pada saat mau coba assassinate, dia aware sama objektifnya, dan dia aware sama main cara tuker-tuker objektif, dan dia bisa main late game juga, main kazix-nya. Jadi mostly ini hal-hal yang bagus buat dia sih, jadi apalagi yang kita tunggu, kita langsung masuk aja kali ya, sambil di gamenya nanti gue bisa bilang, cons sama pros-nya lagi pada saat mereka muncul. Ini adalah game kazix master ya, dimana ini gamenya kalo gue gak salah ada yang bilang, Vayne sama Galionya itu tuh X Grandmaster, musuhnya tuh juga ada X Grandmaster-nya siapa, gue lupa ya kalo gak salah tuh Samira, Renggar, dan ada beberapa yang lain lagi tuh campuran, jadi kayak X Master, ada X Diamond, ada XGM, ada, ya ini gamenya tuh gamenya lumayan campuran ya, tapi keliatan timnya tuh lebih berat. Disini dia ngasih tau gue, dia mikirnya tuh apa, ya jadi abis dia naruh control ward yang bagus banget, dia tuh mulai Raptor, dan katanya tuh dia mau jalan ke arah bawah nih, Raptor, abis itu dia bakal merah, abis itu dia bakal crux, karena katanya dia takut ketemu Renggar, jadi dia sengaja malah ngambil jalan tuh yang gak mau ketemu Renggar, dimana gue bisa bilang di game ini gue bisa setuju sih, Renggar sama kazix di early banget, harusnya tuh kazix emang kalah ya, kazix tuh kuat kalo ngegang, tapi kalo dia diadu 2 lawan 2, gue gak gitu pede juga sama kazix, karena dia squishy banget, cooldown dia belum serendah itu juga, tapi kalo buat ngegang, lo harusnya tuh main, kazix sih lo bisa ngegame dengan agresif, karena damage itu tuh gede banget ke isolator target, makanya biasa tuh kazix kalo mau ngegang, yang bagus juga tuh ke barat, atau ke mid lane sekalian, dan bukan ke ya dual lane, karena kalo dual lane kan ada 2 orang kan, sekarang kita bisa ngeliat Renggar tuh lagi di atas, lagi coba ngegame, sorry ada nyamuk, terus abis itu Renggarnya kayaknya gagal ngegame, nah disini kazixnya udah liat kan, jadi kalo gue jadi kazixnya disini, gue juga bakal melakukan hal yang sama nih, dia bakal langsung coba buat ngambil si birunya, walaupun kalo gue boleh jujur ya, gue sekarang udah gue bakal tinggalin sih, detik sebelum gue ngabisin semua minion si kraksa ini, gue udah bakal tinggalin, dan yang sekarang gue bakal lakukan tuh, mungkin gue bakal loncet ke si Renekton juga, biar bisa dapet killnya, jadi oke, gue setuju lah sama si kazix ini, dia otaknya tuh dia oke, gue mau ke si blue nya ini aja, tapi sebelum dia ke blue nya ini, menurut gue tuh dia bisa dapet asis atau ngekill buat Sionnya, itu tadi tuh Renektonnya hampir banget mati, pada saat si Sionnya tuh main agresif, jadi kalo misalnya si kazixnya loncat tadi, mungkin dia udah bisa dapet asis tambahan, atau ngga dapet kill, yang itu tuh ngeboost goldnya lebih awal, karena kazix kalo dapet gold di awal tuh enak banget, kalo sekarang dia udah pindah ke scuttle, itu gue setuju banget deh, karena dia gak ada waktu lagi, menurut gue juga, kalo misalnya dia mau ngambil si kodok, karena si kodok itu, bentar, karena si Sion kan matinya udah lumayan lama, tapi sebelum kodoknya mati, gue takutnya Sionnya udah nyampe juga, jadi ini keputusannya oke, nah ini tuh dia ada pertanyaan disini, menurut lu pada, dia tuh harusnya masuk atau ngga ke zixnya gitu, loncat langsung kayak hub gitu, itu pertanyaan dia, nah menurut gue tadi, kalo misalnya dia ada window tuh sedikit ya, itu tuh windownya nih disini juga nih, mungkin kalo dia loncat di detik ini juga, gue gak tau loncat dia tuh masih ada tau ngga, dia mungkin bisa ngasih damage yang lumayan banyak ke si zix, bahkan mungkin bikin zixnya sekarat, tapi apakah dia harus flash buat melanjutkan? menurut gue engga, menurut gue tuh dia tadi berhak, gue coba loncat dan coba damagin semua, kasih electrocute, tapi ngga sampe pake flash, karena kayaknya zixnya tuh gak bisa dibunuh juga, walaupun zixnya gak ada flash gitu ya, nah jadi pertanyaannya terjawab ya, itu kalo misalnya lu tau, lu bisa ngebunuh musuhnya, lu boleh loncat pake flash segala macem, tapi kalo lu udah tau damagenya gak cukup, atau lu ragu, mendingan jangan diambil deh, karena itu lu bakal rugi summoner, dan lu bakal jadinya tuh gak bisa pake summoner spell lu, buat next fight, menurut gue itu juga yang ngebedain kayak challenger juga sih, kalo misalnya mereka tuh bener-bener tau, bisa ngeseratusin ke enolin orang atau engga, kayak suaranya nih agak lebih, jadi gue kecilin dikit ya, oke jadi segini, oke guys, jadi gue tuh setuju banget ya, sama cara ngekejar dia juga ya, abis dia gagal ngegang, dia ngambil wolf, dan dia ngambil ini, nah sekarang di detik ini, dia udah nge-evolvein nih tangan dia nih, dia udah ketemu mata ini, nih kalo gue jadi kaziks ya, gue bakal nge-recall sekarang juga, kenapa? karena pertama, dia udah ada mata disini, jadi kalo malah gue jalan, gue gak tau musuh, woy kaziksnya jalan coy, tapi kalo gue back disini, musuh akan selalu kayak mengada-ngada, mengira-ngira, ini kaziksnya dimana? jadi disini ya, lu liat, dia bakal ngapain? dari detik 0253, sampe kira-kira 25 detik kemudian, dia jalan dari top lane, dia jalan ke mid, abis itu dia mau coba nyolong junglenya, tanpa mengetahui sebenernya, itu renggarnya dimana, jadi itu agak kriskan juga, kalo sampe dia loncat kesitu, nah abis itu dia bakal coba, ke campnya lagi yang dibawah ini, jadi kita, pause sampe disini dulu, ini tuh 0317, sementara, dia tuh udah ngancurin matanya nih, di sekitar 0255, itu kira-kira tuh 21 detik, hampir 25 detik, dan ini tuh menurut gue, time waste yang lumayan banyak, kenapa? jadi dia tuh sekarang, dia tuh bisa pulang sekarang, dan pulang sekarang kan recall tuh 6 detik ya, dan dia bisa jalan kesini, itu sekitar 20 detik juga, dia udah bakal nyampe ke tempat ini juga, ya, dengan item, nah masalahnya, dia tuh gak recall sama sekali, jadi dia tuh gak ada item, kalo sampe bakal ada fight sedikitpun ya, dia kayak harus terpaksa buat melindungi diri ya, itu bakal susah banget buat kha'zixnya, karena di ibaratnya ini greedy farm banget, yang menyebabkan kha'zixnya tuh gak bisa, mau ngebantu geng, dia juga bakal lemah, kalo sampe ada skirmish yang terpaksa, dia juga gak bakal bisa ngapa-ngapain, karena sampe sekarang, udah 3 menit 35 detik, item dia masih cuma 1 longsword, jadi kita liat nih apa yang terjadi ya, dia udah nge-clear ratenya lagi, dan kayaknya tuh scuttle-nya udah mau up, jadi kayaknya dia udah mau ngambil scuttle-nya, abis kayak ngebunuh wata yang ini, jadi scuttle bakal up sekitar kayak bentar lagi, nah kita liat nih apa yang terjadi, abis dia ambil scuttle, jadi gue oke-oke aja sama cara farming dia sih, jadi apalagi kalo abis farming ini, dia langsung bisa loncat dan buat pulang gitu, tapi kenapa dia balik lagi, dia udah ngeliat ada renggar loh, kan udah gue bilang guys, dia tuh gak ada item sama sekali, nah jadi silet deh, dia gak ada item sama sekali, renggar gue yakin minimum tuh udah balik sekali, nah itu satu-satunya yang bisa bikin alesannya, kenapa renggarnya jadi menang kayak gini, tau? nah oke, sekarang dia harusnya bakal ngasih liat, gue tuh itemnya, gue mau ngeliat itemnya, please buka-buka, buka-buka, gue mau ngeliat itemnya, goldnya, mana-mana, oke dia bukakan sekarang kan, kalo kita liat, iyalah, ini kaziksnya tuh, oke bentar guys, itu kaziksnya tuh dia baru mati loh, kaziksnya tuh baru mati, dan dia langsung ngebeli, liat baik-baik ya di, kiri bawah ya, liat baik-baik nih nih, di sebelah muka gue yang ini ya, bentar gue geser muka gue dulu, lu bakal bisa ngeliat kalo kaziksnya tuh langsung jadi, apa nih, dari tuh, dia langsung jadi dustblade, artinya tuh di kantong dia tadi ada berapa, hampir 3000 gold kali gitu ya, sementara kalo kita liat, si Renggar itu duitnya berapa guys, coba ya, kita liat ya, tadi kaziks jadi pas ketemu Renggar, dia cuma punya long sword, sementara si Renggar disini, dia tuh udah punya 2 item, Vej sama itu 1 stinger, ya gimana mau menang tadi pas ketemu sama Renggar, walaupun kayak dari segi gold, kaziks tuh tadi gak kalah loh, kaziks bahkan mungkin imbang, Renggar ada 1-0-3, kaziksnya tuh 0-0-0, tapi duitnya tuh imbang, gara-gara kaziksnya power farm, gue setuju-setuju sama cara kaziks yang farming, kalo lo gak bisa ngegang dimana-mana, karena kaziks itu emang farmingnya cepet banget, tapi itu tadi menurut gue agak sayang aja, dia gak ngebeli item sama sekali, jadinya bahkan gak bisa melindungi diri sama sekali sama si Renggarnya, menurut gue itu kematian yang gak bakal terjadi, kalo kaziksnya tuh udah jadi kayak setengah bahan dustblade, pas tadi ketemu sama Renggar gitu, menurut gue masih Renggarnya tuh bisa takut sama damage, tadi Renggarnya jadi berani karena, wih kaziksnya kok gak sakit ya co, mungkin dia udah ngeliat juga kaziksnya belum ada item, makanya dia dihantem, nah oke, tapi sekarang anyway udah ada dustblade, jadi ini kondisinya nih bisa dibilang tuh lumayan imbang lagi, dari segi kayak kekuatannya, kaziksnya udah habis keluar dari base-nya dia, dan sekarang dia jadi lebih kuat, dia langsung memutuskan mau ngemulai disini, gue bisa bilang nih mungkin sedikit riskan sedikit, karena kita gak tau itunya dimana Renggarnya, tapi kita bisa tau ya, satu-satunya Lin tuh yang gak kalah, itu tuh bisa dibilang tuh si Baron Linnya, makanya dia juga pede, kalo misalnya sampe ada 2 lawan 2, bisa aja, dia bisa sama Sionnya tuh, dia sama Renekton bisa ngelawan Sion sama Renggar, tapi sekarang keliatan musuh tuh ada di atas 4 orang, ini harusnya ya, keputusan tepat dari temen-temennya adalah, udah, tinggalkan aja dragonnya jangan macem-macem, dan sekarang dia bakal coba buat dapetin first tower di bawah, kita fast forward sedikit aja ya, dan seinget gue dia bakal dapet first towernya di bawah. kalo lu liat dari trade-nya yang barusan, itu menyebabkan Kha'Zixnya tuh bahkan menang gold dari Renggarnya, jadi so far so good, sekarang ini kalo dia malah mau aduk pukul-pukulan sama Renggar, mungkin kalah karena dia udah kalah level sedikit ya, nah sekarang ini yang gue suka gue liat dari dia, dia ngeliat ada Zix yang sekarat banget, mungkin dia udah tau gak ada flash Zixnya, dia baru pake, dia tinggal loncat auto attack skill 1, dan langsung mati, dan itu cukup nice. Nah sekarang dia harus tau, Renggar tadi kan ada di hutan di bawah kan, jadi kalo misalnya dia naik ke atas ini, itu agak sedikit riskan, karena Renggarnya tuh bisa aja dateng ke depan muka dia, ya gapapa, dan dia langsung pake ultimate buat kabur, I can respect that. Nah sekarang hutan-hutan dia tuh, setelah tuh lagi ada banyak banget, jadinya sekarang dia tuh bisa coba nge-clear hutannya, jadi so far yang kita udah dapet apa, gue suka banget ngeliat dia tuh tuker first tower ya, karena kalo kalian liat, bentar kita liat goldnya dari sebelum first tower ya, nih dari sebelum towernya kena serang sama sekali, gold mereka tuh kalah 2000, pas first tower mereka dapet, mereka tuh jadi cuma kalah 1000, jadi itu ada kayak peningkatan gold yang bagus lah, itu ngebikin mereka tuh jadinya gak gitu behind, makanya gue juga suka tuh kadang ngambil herald daripada dragon, apalagi kalo dragonnya tuh bukan dragon infernal gitu loh, nah sekarang abis itu kita liat, udah ngambil farm-farmnya, dan gue juga kalo jadinya bakal ngambil farm, apakah dia mau coba nge-gang ke atas, oh ini pertanyaan dia yang kedua kalo gak salah disini, ini Vayne sama Galion tuh jalannya itu jauh banget, dia disini dia bingung guys, katanya gue harus ngapain ya, apa gue ikut coba ngebantu Vayne, apa gue coba ngebunuh Renggar atau gimana, nah dia tuh nanya gue juga, jadi kayak maksudnya temen gue overextend, gue tuh sebalik Azix tuh harusnya main lebih agresif atau gimana sih, sekali lagi gue balikin ke orangnya, lu tau damage lu gak, lu tau gak nih kalo misalnya lu masuk buat misalnya ke malfight pun, lu tuh bisa 100 sama nolin gak, lu ketemu sama Renggar kayak gini, lu bisa bunuh dari 100 sama nol gak, jawabannya sih gue yakin sih, enggak sih, apalagi yang seharusnya tuh informasi yang kita gak punya ya, ini ada Renggar, ada malfight tuh HPnya udah penuh, ini si Seraphine udah ngasih tau, tapi kayaknya Azixnya tuh udah gak ada, mungkin dia bisa lagi naik ke atas, jadi di detik ini ya, di detik ini banget ya, gue tuh udah gak bakal adu-adu sih sama Renggarnya, gue disini gue bakal lari, tapi Azixnya dia tuh malah masih coba adu-adu, malah kerut, padahal dia masih punya Flash, jadi dia gak sempet gunain Flash, karena udah kerut sama Renggarnya, itu kalo gue tadi ya, gue udah bakal kayak lari langsung, gue udah langsung lari, percaya gue udah langsung kayak ngibrit gue, karena gue udah ngeliat, musuhnya tuh udah lebih banyak orang, gue gak yakin gue bisa ngebunuh Renggar cepat, jadi gue udah bakal kabur duluan, tapi tadi dia jadi gak respect, dia telat kabur, kena root, dan jadinya mati. Dan disini seinget gue, Kazixnya nih udah nge-evolve skill 3-nya dia ya, dan disini dia bakal mati, tapi gue bakal bilang, ini tuh bukan hal yang dego juga, lu liat dulu deh, lu liat play-nya, dia ngeliat Samira, ya Samiranya, abis lu liat, udah hampir mati, Samiranya nge-skill 3 ke dalam tower, hampir mati, tapi dia jadi mati. Oke, ada sedikit hal yang gue harus kasih tau ke kalian ya, lu pengennya mungkin bakal ada yang bilang, wah bego banget, agresif banget, enggak, jangan kayak gitu dulu, orang-orang tuh gak ada yang bakal bisa challenger, kalau misalnya lu gak pernah melakukan hal kayak gini, jadi malah ini tuh bagus buat kita, kita sebagai viewer kita tau, lu sebagai Kazixnya cuma punya Dustblade, sama Samira yang udah jadi 2 item, lu kalau mau liat Samiranya jadi 2 item, gue tau dari mana nih liat nih, item Samira, dia tuh 401, Samiranya tuh fat, itemnya tuh ada blood terser, ada Mortal Reminder, Kazixnya pada saat dia hidup disini, dia cuma punya ya stasis doang, jadi dia gak ada item damage apapun selain Dustblade. Jadi informasi yang kita bisa tarik dari sini ya guys, Kazix yang cuma punya 1 item, bisa bener-bener nge-buy 1 ADC yang punya 2 item, kebayang gak sih? Itu bisa loh, itu bisa loh nge-buy 1 loh, kalau cuma buy 1, nah itu informasi kita pake aja buat kita semua ya, dia juga udah belajar nanti abis dari sini, tapi intinya tuh Assassin tuh kuat banget, lu ADC yang ada 2 item aja tuh gak ada tai-tainya, lu kalau ketemu muka sama-muka sama Samira, gue yakin Kazix tuh bakal langsung ngebunuh gitu, dan itu aja tadi gak ada damage isolation, karena ada minion, bayangin kalau ada damage isolation gitu, ini, ini ada minion, jadi dia pada saat skill 1 segala macem, jadinya tuh kurang sakit gitu loh ya, nah oke, jadi kita udah liat ini Kazixnya mati lagi, gak apa-apa itu pelajaran buat kita semua juga, dan seingat gue abis dari sini Kazixnya udah bakal mainnya tuh lumayan bagus deh, ini lagi belum ada objektif, mungkin dia lagi agak bingung sedikit, dan gue bisa mengerti juga, karena ya emang, harus nunggu sih, nah ini Kazixnya tuh overextend, dan cara main Kazix tuh emang kayak gitu, jadi kalau gue liat emang, harus kayak gitu, apalagi lo main Kazix di solo queue, lo harus mainnya tuh kayak, take advantage satu orang gitu, disitu dia level 10 sama-sama Marenggar, tapi dia memutuskan buat mundur dulu, I can respect that, itu masih oke, sebentar lagi bakal ada herald, gue lupa ini bakal jadi ada war atau enggak, jadi disini Kazixnya masih farm doang, itu ada yang ketangkep gak sih, gak kayaknya ya, ini ada herald, kalau misalnya timnya gak ada yang bisa mulai battle-nya, Kazix gak bakal bisa ngapa-ngapain, pokoknya Kazix tuh cuma bisa masuknya belakangan, inget ya kata gue ya, Kazix gak bisa initiate, tapi Kazix tuh deal damage-nya tuh emang gila-gilaan banget lah pokoknya, disini dia pake skill 3 yang bagus banget, malfight jadinya gak kena, itu dia nebak gitu, nice, jadi dia mungkin bisa dapet kill ke malfight gak tuh, ya dia dapet kill ke malfight, dan disini ada war yang disayangkan banget buat temen-temennya, kita liat dari sisi Kazixnya dulu ya, Samiranya udah dikenain pake skill 1, Samiranya hampir mati, Samiranya malah jadinya mati, dan disini Kazix gak bisa dapet kill deh, Kazix udah pake stasis, dan dia cuma loncat ke samping doang, oke jadi keliatannya war disini tuh udah berakhir ya, jadi gue mau kasih tau aja ke kalian deh, padahal ini pas war-nya yang malfight masuk nih, malfight-nya dihajar abis-abisan, ini gue bisa bilang ini war-nya imbang, malah mungkin timnya tuh agak unggul, jadi sekarang di detik ini, ini tuh 5 lawan 4 ya guys, 1, 2, 3, 4, 5, HP-nya masih banyak banget, dan ngelawan 1, 2, 3, 4, nah yang menarik banget ini nih ya, Seraphine sama si V-nya yang lagi kerut, itu tuh kena ulti Samira sama Renekton, jadi disini Samiranya menang banyak banget, cuma gara-gara Samira doang, kenain ulti ketiga orang disini nih, gara-gara Samira kenain ulti, udah tiba-tiba war-nya berakhir, pada mati-matian sama Samira, bahkan si Kazix-nya kita pun yang disini HP-nya penuh, dia jaga jarak, tapi udah gak bisa ngapa-ngapain, paling kalau ada satu yang gue ngeliat, ada kemungkinan dia bisa melakukan sesuatu, tuh disini nih, nih nih, Kazix HP-nya masih penuh, ada Xion, ada Ziggs, ada Samira, dia kan Kazix-nya masih ada Stasis ya, Kazix-nya kalau Kazix masih ada Stasis, dan dia masih punya skill 3 yang udah bisa reset kan, Kazix-nya bisa aja nih kayaknya nih, pas Renekton udah ngorbanin diri disini, kalau misalnya Kazix-nya mungkin loncat nih, sebentar lagi abis ultinya udah hilang, siap loncat, mungkin ya, kalau dia ada Electrocute, dia kan ada kan, dia loncat skill 1, auto-tax Samira, harusnya itu kalau misalnya lu, makanya ini penting nih, lu tau damage lu tuh segede apa, kalau misalnya itu Samira mati disitu, dia masih bisa langsung loncat lagi aja, kabur dan recall di mana gitu, tapi disini dia main tuh jalur yang lebih aman, dia ke Stasis dan dia loncat kesamping, dia gak mati tapi dia jadinya gak dapet kill apa-apa juga, tapi itu ya gue gak bilang salah juga, itu cuma kalau misalnya, makanya pentingnya, lu mengetahui jumlah damage lu ke satu champion, itu tadi kalau misalnya Kazix yang udah ngerti banget sama damage dia ya, itu gue yakin sih bakal masuk sih, jadi di menit ke 10 udah kehilangan inhibitor, tapi jangan lupa guys, ini ujung-ujungnya gamenya nih bakal menang, ini timnya agak sedikit ceroboh, habis Kazix tadi ada ceroboh dikit tadi ya, di tengah-tengah game ya, nah sekarang tadi timnya yang agak ceroboh, Kazixnya udah bakal dapet ininya, birunya, dan kita liat, bakal ada war di DG atau enggak, oke, Skuttle Crapnya udah diamankan, dan ini timnya nih kompak banget, walaupun ini jujur nih agak mengerikan, nanti abis kalau ada warnya kelar atau apa, gue baru kasih tau ke kalian ya, ini agak mengerikan tuh, soalnya mereka gak ada vision musuh tuh sedikit pun gitu loh, kalau musuh sampe pake kombo wombu tuh agak bahaya, oke kita liat Kazixnya sekarang, Kazixnya abis kena ultimal fight, dia loncat ke Zixnya, dimana itu tuh indah banget, dan emang harusnya cara main Kazix kayak gitu, sekarang dia lagi jalan-jalan sama Galio, Renggarnya udah ngeflash ke Galionya, Renggarnya sendirian, kena isolate damage yang gede banget, Renggarnya jadi mati, dan disini Kazixnya malah kabur, disini jujur tuh, nanti gue bakal nge-replay, dan gue kasih tau ke kalian ya, apa menurut gue di fight ini ya, seinget gue nih warnya bakal agak berkepanjangan sedikit lagi sih, ntar, masih belum kelar, masih ada Xion, masih ada Samira, Kazixnya kabur, dia loncatannya ini bagus banget disini, Samiranya jadi mati, karena bisa keisolate, disini seinget gue, dia kayaknya gak bisa berantem sama itu malah, itu miskomp sedikit, Galionya malah jadinya masuk, si Kazixnya malah kabur, walaupun gue kalau emang boleh jujur ya, gue juga gak yakin itu Xionnya bakal mati sih, sama Kazix doang, kalau Kazix doang damage-nya, nah tapi ada Vayne, Vayne harusnya damage-nya ini bakal cukup, buat ngebunuh si Xionnya, oke ini jadinya tuh warnya berkepanjangan banget, dan baru kelar tuh sekitar sekarang ya, nah dia tiba-tiba tuh dominating, oke kita mundur aja dari, pas sebelum dragonnya ini, jadi menurut gue ini ada banyak, series of lucky moments gitu lah ya, disini dia ngambilin ini gak apa-apa nih, nah yang gue agak bingung tuh, mereka tuh gak ada mata guys sama sekali ke musuh-musuhnya, musuh-musuhnya tuh harusnya kalau mereka recallnya udah cepet ya, udah sekarang recall ya, itu tuh bahaya banget buat mereka tuh, buat langsung ke dragon kayak gini, karena jujur ya, jujur banget ya, ini kalau gue takut ya ya, kalau di rank yang mungkin agak lebih tinggi, GM semua gitu di musuh ya, mereka tuh kombo, kalau misalnya mereka udah siap disini semua ya, kombo dari ultimate Malphite sama ultimate Ziggs, tiba-tiba Xion muncul dari samping nabrak, Samira, Renggar ikut-ikutan, timnya sih ini kalah, 100% kalah, ini jujur ini agak riskan, tapi cuma jadinya hoki, it worked out, karena mereka gak ada mata sama sekali, kalau mereka ada mata di belakang sini, mereka coba ngambil dragonnya oke deh, tapi yang ini nih, ini jujur nih, lu liat deh, ini serem gak sih, lu gak ada mata sama sekali, 5 championnya ilang, kemungkinan tuh mereka ada disini, tapi ternyata enggak, gue yakin mereka recallnya pada telat, masih ada yang farming, masih ada yang apa, ada yang ceroboh dikit, makanya mereka tuh masih di posisinya sini, karena mereka tuh, dragonnya udah mau abis aja, belum masuk gitu, tuh dragonnya udah abis, mereka baru muncul, Ziggsnya tuh disekitar sini, jadi mereka tuh telat recall, itu kesalahan musuh disitu, mereka telat recall, yaudah gak apa-apa, anyway, itu play yang riskan dari tim biru, kedua, Renggarnya tuh baru muncul, ngelukin serafin, nah kita liat kalah Ziggsnya disini, menurut gue kalah Ziggsnya udah mainin tuh banyak bagus, gue suka banget dari part dia, yang lagi coba ngefokusnya ke Ziggs, karena itu emang penting banget, kedua, dia ngefokus Renggar juga ini tuh bagus banget ya, nah, hap-hap, Renggarnya dimakan, nah yang ini nih, yang ini, menurut gue tuh disini nih, menurut gue disini, di detik ini, dia bisa memutuskan, dia tuh loncet ke atas guys, bukannya loncet ke bawah, dia tuh udah keburu takut dulu, hap-hap dia tuh padahal masih 60%, disini tuh udah ada Malphite yang sekarat banget, dan ada Renekton team yang hap-nya penuh banget, jadi kalau dia loncet ke atas, dia bisa ngebunuh Malphite dengan cepet, dia bisa aja, sama Renekton tuh ngebunuh si Samira dengan sangat cepet, tapi kayaknya dia panik sedikit, dia langsung loncetnya ke bawah gitu, jadinya gak ada yang bisa kayaknya ngasih sini di atas sini, padahal gue yakin nih Malphite nih, kalau dia loncet ke atas, detik ini nih langsung mati Malphite, dan abis itu ada Samira yang mungkin bisa juga di burst sama si Kazix ya, kemungkinan dia juga udah ada stasis yang up lagi kan, disitu Galionya mau ngebantuan Renektonnya, tapi Renektonnya udah mati, tapi anyway, ini juga masih bagus banget kok, karena dia sekarang dia masih ngerti isolate dia, itu dia manfaatin boost-nya banget yang gue suka banget, loncat ke muka Samira, dan Samira kena damage isolate dan langsung mati, dapet duit seribu, dan dari sini ke belakang gak usah ada yang gue bilang lagi ya, karena gue setuju-setuju aja, mulai lagi dari sini, Kazixnya yang sekarang udah punya Dustblade sama Yomu, dia udah mau bikin item selanjutnya, sebenernya kalau kayak masalah kayak personal preference ya, gue tuh gak perlu, gue gak rasa kayak Kazix tuh perlu banget dikasih Yomu deh, karena Kazix tuh gak terlalu ngandalin kayak ASPD-nya, daripada Yomu, kalau pribadi gue tuh lebih suka Black Clever, karena nambahin sedikit kayak survivability juga, disini musuh ada sedikit salah, jadi kalau lo liat itu Renggarnya barusan tuh udah pake ultimate kan, tapi dia malah loncatnya kesini, jadi kayaknya mungkin itu jaraknya kedeketan kesini, dia spam pencet, pas dia spam pencet, maka dia loncat ke Raptor, kalau mungkin dia gak loncat ke Raptor dan loncat ke si Kazix, ada kemungkinan Kazixnya udah harus pake Flashnya tuh jauh lebih cepet gitu ya, atau mungkin malah dia bisa mati, tapi gara-gara dia gagal pake, jadinya Renggarnya nih lagi agak fucked, nah kita liat Vayne-nya juga jujur mainnya nih agresif banget nih, Vayne-nya malah gak mundur, malah coba ngambil hub, nyawa support doang gue gak gitu ngerti, terus abis itu kita ngeliat Kazixnya disini dia bakal ngapain, tukaran satu-satu, Vayne mati ditukar sama si Malphight-nya, dia udah berhasil ngebuat HP Renggarnya di setengah, dan sekarang Kazix tuh kayak nyari-nyari moment aja, emang guys, lu kalo main Kazix ya, lu tuh harus nyari moment kayak gini, lu coba liat baik-baik ya, kayak nunggu-nunggu, nyari moment, pokoknya kalo gak ada moment, jangan masuk, karena itu emang tugasnya seorang Kazix, nah ini sampirannya lengah banget, lu kalo ada Kazix di tim musuh, apalagi ya guys, jangan sekali-kali lu ngedeketin Bush tanpa ada backup, karena itu bisa terjadi ke lu, inget kan, Samira yang tadi udah menang full, satu item sama Kazix kan, di burst dengan sangat cepet, nah ini Kazixnya udah nge-evolve skill 2-nya, dimana ya guys ya, kalo lu tuh lebih pede main Kazixnya ya, lu boleh nge-evolve skill 4, itu tuh kalo buat kayak fight yang berkepanjangan, Kazix tuh bisa pake pasifnya terus-terusan, damage-nya tuh jadi gila banget, tapi gue juga umumnya bakal naikin skill 2, umumnya orang yang kayak belum pede banget main Kazix, gue juga saranin naikin skill 2, karena skill 2 tuh bisa jadi poke, dan nge-slow, dan itu gede, area-nya juga kebanyak orang, sekarang dia coba ngebunuh Renggar gitu ya, damage-nya tuh gede banget, Renggar kena electro kill, sekarang abis tuh ada malfight, tapi sekarang Kazix itu sekarat banget ya, disini Kazix belum ada guardian angel, dan ini bagus banget, dia pake skill 1, langsung dia pake stasis, plus malfight-nya sebelum pake skill yang lain lagi, jadi itu mekaniknya juga bagus sih nih, kita bisa liat dari player Kazix kita, sekarang musuh tuh udah mati 3 orang, masih sisar kayak 20an detik kayak gitu, mungkin bisa sempet ke Baron, kita coba liat, mereka langsung lari ke Baron, sekarang si Renggar-nya udah hidup ya, jadi ini mungkin bakal jadi sedikit 50-50, tapi Kazix emang nge-clear jungle tuh cepet ya, dan dia juga kalo ngebunuh Baron, Rathen Dragon tuh especially cepet, karena ada masalah sih, itu juga isolate, Sionnya mau masuk, Sionnya udah mati, dan ini Kazixnya juga target priority yang bagus banget, dia ngeliat Samira yang ada sendirian, di sebelah kiri, langsung deh dibunuh deh, itu juga musuhnya tuh udah mulai, kayaknya tuh udah mulai apa ya, udah mulai berantakan jadi mainnya, jadi itu barusan tuh, itu play yang bagus banget, dari Kazixnya dia ngeliat Samira, dan dia langsung masuk, jujur dari Sionnya juga udah salah sih, Sionnya harusnya sekali ngeliat, Baron udah keambil, udah harusnya tuh gak usah masuk sama sekali, kesalahan mereka itu, pas mereka ketangkep di atas yang tadi, deket Dragon, Sekali lagi, mau main Kazix, liat cara mainnya disini, nungguin doang, dan coba ngeburst, nungguin doang, temen lu ada yang mulai, lu baru coba ngeburst, inget ya, lu kalau main Kazix, jangan mainnya tuh muncul di depan, muka orang-orang, mainnya kayak orang ini nih, mainnya cari-cari di bush, yang musuh gak ada vision, terus lu loncat, tiba-tiba ngasih damage yang gede banget, gue setuju banget, ah gak cara main dia, sekarang kalau kita liat ini, ini warnnya diambil, singkat gue ini warnnya bakal agak chaotic juga deh, dia Samiranya udah sekarat banget, jadi 3 pukul sama Kazix, ini ada Renggan yang ngeloncat 2 kali, ada Seraphine sama Kazix doang, timnya masalahnya ini kagak ada nih, jadi tuh beresiko, karena musuh tuh jauh lebih banyak disini, kalau gue jadi Kazix ya cobalah, cari kayak target yang kayak Kazix nih, bisa di burst nih kayaknya nih, oke, sekalian di burst, ini gue bisa milih nih, gue masuk atau enggak, nah kalau mau masuk, lu harus tau, musuh tuh ada berapa orang sih, karena backup musuh tuh lebih deket, jadinya dia mati, tapi itu chaotic fight banget sih, jujur yang barusan itu, bisa dibilang tuh kayak, karena Kazixnya dapet beberapa isolation, dia masih jadinya tuh bisa menang, kalau kita liat di atas, timnya tuh ada dapet lagi gak sih, pertukaran 3 kill, sama 3 kill keliatannya, 3 kill sama 4 kill, yaudah 3 kill sama 4 kill, tapi anyway, kalau gue ngeliat fight yang disini, ini agak messy nih ya di hutan ini, dia ngeliat ada Sion, di basangnya ada Samira, langsung dia ngeliat Samiranya, dia langsung ngilang, dan Samiranya abis kena acar, dikukul 3 kali, Samiranya udah jadi sekarat, ada Renggar, tapi ada Seraphine, nah disini yang harus lu liat nih, guys, lu ya gue saranin ya, setiap kali mau fight lebih lanjut, lu liat, musuh diminimanya padahal gak, gak ada, artinya back kick up pusul tuh bisa banyak, kan kalau temen-temen lu bisa liat, siapa yang bisa nge-back up, Galio ultimatenya belum, Renekton masih di atas, jadi kalau gue jadi Kazix ya, mainnya pasti sambil bakal mundur-mundur kayak gini, ini udah bener banget, Seraphine kalau udah mati ya, wassalam aja, dan disini gue juga suka ngeliat nih, Seraphine ngasih damage yang lumayan banyak ke Ziggs, dia bisa loncat, dan 1 shot Ziggs disini gue setuju, nah disini dia harusnya mikir lagi nih, gue bisa ngapain ya, kalau gue jadi dia, mungkin gue bakal pukul Renggar-nya dikit gitu loh, gue bakal pukul Renggar-nya sedikit lagi sih kayaknya sih, karena masih ada waktu kayaknya, 1 atau 2 pukul sebelum gue harus pake stasis gitu, gue pukul Renggar-nya sekali, mungkin Galio tuh bisa ngasih damage lebih banyak, nah disini yang salah, ya karena dia loncat, tapi gak tau busuhnya ada dimana aja, jadinya langsung, hai, ada Samira juga, itu menyebabkan dia langsung mati, walaupun oke, jadi abis itu war-nya ujung-ujungnya bla bla bla, tukeran 4 orang, 4 orang mati dari tim dia, 3 orang mati dari tim musuh, ada 1 tips lagi guys, disini gue jadi inget nih, ini kan ini ya, ini kan dead timernya tuh yang udah lama banget ya guys, dead timer 45, ini juga ilmu yang gak lama ini, gue dapet gara-gara gue banyak banget main sama challenger, dan sekali lu gak melakukan hal ini, itu lumayan fatal, misalnya, lu tuh baru mati, lu tuh ada objektif yang penting banget, sebelum dead timer lu tuh 35 detik, ganti sepatu lu ke teleport, ganti, gak peduli gimana ganti, misalnya nih, ini kan lu kayak gini nih, dia misalnya beli sepatu teleportnya sekarang nih, kan teleport sekarang gak bisa langsung dipake kan, harus nunggu 35 detik dulu kan, jadi itu yang penting ya, lu tuh harus pencet sepatu teleport, lu udah beli sekarang juga, biar nanti, kalau misalnya masih ada yang mau dragon kayak gini nih, pada saat si kha'zixnya hidup, tinggal misalnya dari sekarang, tinggal sekitar 5 detik, kan kha'zix sama rengganya tuh hidupnya waktunya barengan kan, tapi bayangin, kalau misalnya lu udah teleport langsung, di 5, 4, 3, 2, 1, hidup nih, langsung teleport, syung, bret, udah nyampe tuh kha'zixnya, dibandingkan sekarang, dia masih harus jalan sekitar 10-15 detik, yang dimana, ini dragonnya, jadi itu riskan lagi, harusnya kalau misalnya dia udah ganti teleport, itu dia udah 1000% kan dragonnya kesecure kan, ini jadi sekarang tuh dragonnya malah gak pasti keambil, untung keambil, itu renggan sama kha'zix itu datengnya tuh, waktunya mirip-miripan aja, dan untungnya dia berhasil ngebunuh si, malfightnya, jadi itu barusan menurut gue ya, itu 100% jauh lebih bagus, kalau misalnya dia udah ngambil teleportnya dulu, udah pasti bisa nge-secure objektifnya dengan lebih aman, ini kan terlalu deket-deket gitu waktunya kan, dan disini rengganya udah agak desperate, buat mau ngambil kill doang, dan musuh jujur udah mainnya lumayan berantakan, karena ini kan namanya solo queue kan, jadi mental musuh tuh bisa kayak ancur juga, ini mental musuh ini udah lumayan kena, ini sekarang mereka harus hati-hatinya ya, cuma gara-gara ada mid lane, inhibitor udah pecah, dan musuh tuh bakal melakukan banyak banget play, yang lumayan, apa ya, gue gak bilang menyedihkan sih, kayak apa ya, kayak mereka tuh sangat, mau nge-backdoor jadinya, nanti kalau gak salah bakal ada deh, jadi ini gamenya tuh masih lumayan close, Dragon 2 udah dimiliki di tangannya si timnya si Kha'Zix, gamenya berjalan sedikit lagi, seinget gue tuh masih ada 2 objektif gede lagi deh, nah sekarang ini lagi nge-push, mereka ada Xion di sebelah kiri, sambilannya di atas, berantakan banget sebenernya dari mereka, ini sebenernya tim mereka tuh bisa langsung mulai, objektifnya aja nih, abis nge-embush nih, ini ada Malphite tapi dia takut, kita liat callnya dia aja deh, pas udah ada Baron, oke sekarang kan ada Baron nih, kita liat dia ngapain nih, harusnya sih tangkep Renggarnya dulu, nah Renggarnya kayaknya mudah mau ketangkep, dia langsung loncet ke Renggarnya, biar Renggarnya mati, Renggarnya kok maksudnya udah kayak 1 lawan 4, 1 lawan 4 juga ya, Renggarnya tuh udah kayak, capek mental juga kayaknya, itu udah dia mati, bisa liat deh, ini jujur langsung mulai objektifnya aja, gue udah gak apa-apa sih, ini kayaknya jujur tim musuh tuh, udah semenjak dari menit keberapa tuh ya, gue ngeliat tuh tim musuh tuh ngetil, kayaknya dari semenjak, ada war yang di deket Regen tadi deh, nah sekarang kita liat, Kha'Zixnya tuh mau ngincer siapa, Renekton udah masuk, udah kayak mengambil perhatian mereka, ini Kha'Zix masuknya kecepetan guys, lu liat deh, lu kalau Kha'Zix masuknya kecepetan, lu HP lu ilangnya cepet banget kan, nah itu tuh, makanya, dia tuh tadi masuk pada saat, si Xion kayaknya lagi mau nongkap, kalau gak salah ya, atau Malphite-nya, jadi dia tuh kayaknya, gak bisa banyak-banyak banget, kalau disini, harusnya dia tuh udah ninggalin Xion-nya aja, anggap Xion-nya gak ada, dan dia harusnya udah langsung loncet ke Malphite-Zix lebih cepet, untungnya dia masih bisa nge-secure Malphite sama Zix yang udah sekarat, jadi ya aman-aman aja, jadi di game yang barusan itu, play-nya itu bisa dibilang itu lebih ke arah sih, Renggarnya yang udah nge-field juga ya, dan permainan yang bagus dari Kha'Zixnya buat nungguin doang, itu juga refleksnya yang bagus, masih bisa menghindari, sekarang Kha'Zixnya tuh kayaknya, bisa ngebunuh Renggarnya juga deh, inget gue deh, dia pake ultimate lagi, sayang banget gak kena, Renggarnya pake flash, akhirnya Renggarnya menyerah, nice juga, ini orang kalau gue bilang, mekaniknya lebih bagus dari gue, kayaknya dia kalau mencet spell, atau mencet apa tuh kayaknya lebih cepet dari gue deh, reaksinya tuh lebih cepet, kayak sekali musuh ada gimana, reaksinya lebih cepet, dan tower-nya nih hampir ancur, tapi untung banget, karena war-nya udah kelar, dia sempet balik kayak gini, seinget gue ini bahkan masih ada, ampe Eldernya dulu deh, udah langsung ke Elder, karena si Renggarnya masih mati sekitar 10 detik juga, harusnya sih aman sih, agak riskan, agak riskan, itu ada kemungkinan Zixen bisa dapet itu ya, agak riskan, itu kalau Zixen melakukan sambil buta sih, hebat sih, habisnya lo kalau ngeliat di tengah, Xionnya lagi lari guys, Xionnya lagi lari ke base, dan semuanya pada khawatir, wah ini Xionnya bisa hancur gak nih, Nexusnya nih, hancur gak nih Nexusnya, itu lagi liat gak, ini Xion tuh lagi seru banget nih Nexusnya anjir, akhirnya Bain dateng, didorong, dan untung aja, kayaknya gak cukup ya, ya orang-orang tuh lagi pada berlomba-lomba, mau dapetin Nexusnya, tapi mereka jadinya tuh jadi berantakan, itu tuh kalian kan tipu muslihat, walaupun mereka hampir menang ya, karena mereka gak masuknya bareng juga kali ya, karena Xionnya udah bunuh diri, Malphan ikutan mati, jadi mati 4 orang lah intinya lah, mereka jadi mati 4 orang, gara-gara mereka mau nge-end dengan secara paksa, padahal menurut gue, tim musuh tuh masih ada sedikit kemungkinan, kayak masih bisa menang gitu, kalau main kayak makro yang bener, tapi tadi tuh mereka terlalu maksa guys, jadi mereka mati, ini jaga-jaga nih, dia takut rengganya nih bakal kayak coba nge-backdoor lagi, tapi ya di-delete doang, dan timnya ngekelarin gamenya, jadi emang agak chaotic ya, tapi gue bisa bilang, di game ini tuh yang berperan besar tuh lumayan, tuh si Kha'zix yang mainnya tuh masih tenang, walaupun timnya tuh sempet kalah, sekitar 6.000-7.000 gold, Kha'zixnya gue bakal bilang tuh, dia mainnya gak ada blundernya gede banget, dan dia mainnya tuh sebisa mungkin tuh masih sabar, dan walaupun kayak gue abis di analisa, ada kayak kekurangannya dikit-dikit banget lah ya, tapi menurut gue Kha'zix dia ini, kalau dia mainnya udah kayak bisa nunggu, bisa nunggu timing, dan dia bisa masuknya kayak bener, menurut gue dia udah bisa sih, masuk ke ranah GMC, walaupun masih ada banyak yang bisa diperbaikin juga, tapi menurut gue, kalau udah player jungle yang level segini nih, udah bisa kayak aware sama objektif, kayak bisa ngeliatin kayak posisi temen sama posisi musuh, bisa ngincer priority target, itu menurut gue tuh penting banget dimiliki sama seorang yang mau main assassin, dan dia punya itu, tinggal kalau kayak ada pertanyaan dia dikit tadi, masalah kayak pertanyaan, Banggi gue masuk atau enggak ya, ya itu dari pengalaman, lu bakal tau damage itu segede apa, dan yang penting tuh kayaknya lu harus tau damage itu di early game deh, karena kalau di late game gue udah ngeliat itu pede main Kha'zixnya, kayak dia ngasihin orang itu kayak berat, 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 damage-nya udah gede banget gitu kan, tapi pas lagi di early gamenya, dia nanya gue tuh pas lagi di level-level 2, level 3 gitu kan, kayak gini nih misalnya pas lagi di level 4 nih, gue kalau gue masuk ke Zix-Z sekarang, gue bisa bunuh dia atau enggak, nah itu pertanyaan dia ke gue kan, nah itu pertanyaan yang gue harus balikin ke dia, lu harus coba biar lu tau, nah kalau lu udah tau damage-nya tuh cukup, berarti next time ada yang kayak gini lagi, lu loncat, yang bisa ngebantu lu tuh cuma pengalaman berarti, dia cuma takut lu disini tuh di Zix-nya gak mati, makanya dia gak pake flash-nya dia segala gitu, jadi jelas ya guys-nya, semoga video hari ini tuh bisa ngebantu kalian juga, inget kalaupun temen-temen kalian tuh mati-mati banyak di awal, bukan berarti tuh gamenya udah over, ya thank you so much for watching, and I'll see you guys next time, bye-bye! sub indo by broth3rmax